Setelah dilantik dan mulai bekerja dalam kabinet, sejumlah menteri belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi memberi tengkat hingga 3 bulan untuk penyerahan LHKPN. Jajaran pembantu Presiden Joko Widodo yang tergabung dalam kabinet kerja belum memenuhi kewajiban menyerahkan laporan harta kekayaan mereka. Hingga saat ini baru ada 2 orang menteri yang menanyakan kepada KPK terkait mekanisme penyerahan LHKPN. Untuk itu, KPK memberi tengkat waktu 3 bulan kepada para menteri di kabinet kerja. Ada beberapa menteri yang ada, ada 2 kalau nggak salah kemarin yang baru menanyakan bagaimana proses laporan. Nah itu nanti saya cek dulu. Laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN diatur secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sejak tahun 2005, KPK membuat keputusan yang mewajibkan LHKPN bagi penyelenggaraan negara. Baik saat awal menjabat maupun setelah masa jabatannya usai. Kedisiplinan para menteri dan penyelenggaraan negara menyerahkan laporan harta kekayaan mereka akan menjadi tolak ukur kredibilitas di hadapan rakyat. Selain itu, LHKPN yang bisa diakses oleh rakyat bisa menjadi mekanisme kontrol untuk pencegahan korupsi. Wibisono Notodirjo, Robi Eka melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!